KPK siang tadi memeriksa Ketua Fraksi PAN di DPR, Mulfahri Harahap. Pemeriksaan ini terkait dengan kasus dugaan suap dana alokasi khusus ke BUMEN, Jawa Tengah yang juga menjerat Wakil Ketua Nonaktif DPR, Taufik Kurniawan. Ketua Fraksi PAN di DPR, Mulfahri Harahap, tidak memberikan keterangan apapun saat tiba di gedung KPK siang tadi. KPK mengatakan, Mulfahri diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjadikan Taufik Kurniawan sebagai tersangka ini. Sebelumnya, Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK Fisik pada perubahan APBN tahun anggaran 2016. Selain Mulfahri Harahap, KPK hari ini juga memeriksa politisi PAN lainnya yaitu anggota DPR, Sukiman, dalam kasus suap pengurusan dana untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua. Seperti termuat dalam situs detik.com, Sukiman terlihat berlari menghindari wartawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.